Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kisah keluarga Becker dengan ke-12 anaknya kini berlanjut ke bagian 2 Kalian akan dimanjakan kembali dengan cerita super seru mengenai hebohnya keluarga Becker Yang terdiri dari Tom, Cat, dan ke-12 anak mereka yang kelewat ajaib Lalu apa yang akan keluarga Becker hadapi di film Shipper by the Dosen 2 kali ini? Dikisahkan Tom dan keluarga besarnya akan pergi berkemah ke suatu tempat Sebelum beberapa anaknya seperti Nora dan Loren akan pindah ke kota lain Tapi sialnya, liburan keluarga yang seharusnya menjadi momen healing mereka Malah berubah menjadi persaingan sengit karena Tom bertemu dengan musuh lamanya Jimmy Murtaugh Bagaimana serunya keluarga Becker bersaing dengan keluarga Murtaugh yang memiliki 8 anak Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya Hari itu seluruh keluarga Becker sedang menghadiri upacara kelulusan Loren Nora yang kini sudah menikah dan sedang hamil besar pun turut ikut ke acara tersebut Tom bahkan menyiapkan pesta khusus untuk merayakan kelulusan Loren Di hadapan seluruh tamu Tom mengatakan betapa bangganya dia kepada putri ketiganya itu Tom juga mengumumkan bahwa Loren telah diterima magang di salah satu majalah fashion terkenal Tapi masalahnya, Loren harus meninggalkan keluarganya untuk tinggal di New York Itu membuat Tom dan Kate merasa sedih Belum cukup membayangkan rasanya melepas Loren pergi Nora dan suaminya Bud mengumumkan bahwa mereka juga akan pindah ke Houston Karena kantor Bud akan pindah ke kota itu Untuk menghilangkan kesedihannya, Tom pun mengajak anak-anaknya yang lain untuk bermain Tapi mereka menolak dan malah sibuk sendiri Hanya Sarah yang masih setia meladini ayahnya Malam harinya di rumah, Tom berkata pada Kate Bahwa anak-anaknya sepertinya sudah enggan bermain bersamanya lagi Seiring bertambahnya usia mereka Lalu Tom dan Kate melihat-lihat album keluarga Becker Sewaktu berkemah di Danau Winnetka 4 tahun lalu Saat itu mereka sangat menikmati acara liburan di perkemahan itu Meskipun selalu kalah dari keluarga Murtog di acara Piala Hari Buruh Keluarga Murtog merupakan keluarga besar dengan 8 anak Sesama keluarga banyak anak, Becker dan Murtog senang bersaing di segala hal Tiba-tiba Tom mendapat ide untuk membawa seluruh keluarganya berkemah kembali seperti dulu Maka keesokan harinya, Tom dan Kate pun mengumpulkan seluruh anaknya Untuk membicarakan rencana perkemahan tersebut Charlie dan Lauren juga ikut berdiskusi melalui telepon Awalnya anak-anak Becker menolak untuk ikut karena punya kesibukan masing-masing Tapi karena mereka juga rindu berkemah di Danau tersebut Akhirnya mereka semua setuju untuk ikut Singkat cerita, tibalah hari mereka berkemah di Danau Winnetka Charlie dan Lauren baru akan tiba beberapa hari lagi karena urusan pekerjaan Seperti biasa, mereka akan menyewa rumah selama liburan Sesampainya di sana, anak-anak Becker malah terlihat kecewa Karena mereka ingin tinggal di rumah seberang danau yang terlihat baru dan besar Sedangkan rumah yang akan mereka tempati, tua dan kotor Tak lama kemudian datang Mike, si pemilik rumah tersebut Mike berkata, rumah besar di seberang danau adalah milik Jimmy Murtaugh Tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam rumah Ternyata ada seekor tikus yang sedang menggigiti kunci milik Tom Dengan perlahan Tom mendekat untuk menangkap si tikus Tapi si tikus berhasil kabur Mengelilingi ruangan dan keributan pun dimulai Melihat si tikus masih berlarian Jack menyalakan kembang api dan melemparnya ke arah si tikus Tapi kembang api tersebut meleset dan meledak di perapian Membuat wajah Nigel dan Kyle hitam terkena asapnya Pada akhirnya si tikus pun berhasil masuk ke lubang di bawah tembok Untungnya kunci milik Tom terjatuh dan tidak dibawa masuk ke dalam lubang itu Setelah perang dengan tikus selesai Keluarga Becker bersiap untuk pergi ke pesta klub Sesampainya di pesta tersebut Keluarga Becker terlihat salah kostum Karena tamu yang lain memakai pakaian formal Sedangkan mereka berpakaian kasual Melihat Jimmy Murtaugh di kejauhan Tom berusaha bersembunyi agar gak perlu berbicara dengannya Tapi terlambat Jimmy dan istri barunya Serena sudah melihat Tom dan mendekat untuk menyapanya Jimmy yang terlihat kaya dan sukses mulai menyombongkan diri Bahwa sebagian besar tempat di Dana Winnetka adalah miliknya Kehidupan keluarga Becker dan Murtaugh sangat berbeda Anak-anak Becker cenderung santai dan bebas menjalani impian mereka Sedangkan anak-anak Murtaugh memiliki kehidupan yang lebih teratur dan bersekolah di tempat elit Di luar, dengan sembrono Mark meletakkan tas berisi kembang api di meja Buffett Sebelah makanan yang sedang dihangatkan dengan lilin Lalu Mark meninggalkan tasnya Tiba-tiba saja Mark mencium bau hangus Ternyata api dari tempat makanan menyambar ke tas miliknya Membuat seluruh kembang api di dalamnya menyala dan menyembur hebat Mark sontak berlari membawa tas tersebut dan melemparnya ke arah danau Tapi tas itu malah jatuh di atas speedboat dan meledaklah speedboat itu Membuat salah satu mesinnya terlempar ke atas dan jatuh menimpa meja yang berisi makanan dan minuman Karena kejadian itu, Jimmy berkata bahwa Tom terlalu membebaskan anak-anaknya Setelah keluarga Baker pulang, Jimmy berkata pada Serena Bahwa waktu kecil dia selalu iri pada Tom yang memiliki segalanya Tapi sepertinya keadaan kini sudah berbalik Keesokan harinya, keluarga Baker sarapan bersama di halaman rumah Tak lama kemudian tibalah Charlie bersama Lorraine Saat Tom mengajak anak-anaknya untuk memancing bersama setelah sarapan Lagi-lagi mereka semua menolak ajakan Tom Mereka lebih tertarik dengan video game, wifi, dan peralatan canggih lainnya di rumah Murtok Bahkan Sarah yang biasa meladeni Tom Kini lebih tertarik bermain bersama anak-anaknya Murtok Maka selesai sarapan, anak-anak Baker berkunjung ke rumah Murtok untuk bermain bersama Sementara Tom sibuk sendirian Memperbaiki segala kerusakan di rumah mereka Seperti pipe wastafel dapur yang bocor Dan papan kayu dermaga yang sudah lapuk Sore harinya, Tom sedang menyiapkan beberapa tenda di halaman Agar dia dan anak-anaknya bisa berkemah nanti malam Sambil memperhatikan si ayah Kim dan Jessica berkata Bahwa mereka gak ingin tidur dalam tenda Tapi Kate meminta agar si kembar mengerti Dan menuruti keinginan ayahnya Bahkan demi menyenangkan hati si ayah Lorraine sengaja mendorong kasurnya ke dalam tenda Agar dia bisa tidur saat berkemah nanti malam Sementara itu di kediaman Murtok Diam-diam Jimmy dan Kenneth sedang memperhatikan keluarga Baker lewat teropong Tidak mau kalah, malam nanti Jimmy juga akan membuat pesta api unggun bersama keluarganya Singkat cerita malam harinya, keluarga Baker duduk mengelilingi api unggun sambil memakan marshmallow bakar Mereka pun mulai menyanyikan lagu kemah bersama-sama Dari seberang danau, keluarga Murtok bisa mendengar nyanyian keluarga Baker Maka Jimmy meminta keluarganya untuk bernyanyi lebih keras dari keluarga Baker Mendengar nyanyian keluarga Murtok, Tom tidak mau kalah Dan nyanyiannya semakin menjadi-jadi Sisa malam itu pun mereka habiskan dengan saling berlomba nyanyi Keesokan paginya, Tom dan Kate tampak terkejut saat melihat tenda anak-anak mereka kosong Rupanya tadi malam seluruh anak Baker pindah tidur ke dalam rumah Tiba-tiba datang Jimmy yang sedang bermain ski air Tujuan Jimmy datang untuk mengajak keluarga Baker makan siang bersama di rumahnya Maka siang harinya, keluarga Baker pun datang ke kediaman Murtok untuk makan siang bersama Sebelum acara makan dimulai, Elliot mengajak Sarah dan Jack untuk bermain skuter air Dengan grogi, Sarah pun menerima ajakan Elliot Di sisi lain, Jimmy kini sedang menyombongkan setiap sudut rumah mewahnya Dia juga memamerkan kumpulan piala milik anak-anaknya Saat di dermaga, muncul Charlie bersama Anne Murtok Sedang membawakan minuman untuk orang tua mereka Tapi tak sengaja jus jeruk yang Charlie pegang tumpah ke arah Kate Melihat Kate basah kuyuk, Serena pun mengajaknya untuk berganti baju Melihat masalah yang selalu ditimbulkan keluarga Baker, Jimmy pun menghina Charlie Mendengarnya sontak membuat kekesalan Tom semakin bertambah Maka diam-diam, Tom pun meminta bantuan Sarah untuk mengerjai Jimmy Sebagai orang yang ekspert mengerjai orang lain, Sarah pun langsung setuju Pada saat itu juga Sarah langsung bekerja sama dengan Nigel dan Kyle untuk mengerjai Jimmy Pertama mereka melepaskan tali di leher Siganer Lalu diam-diam, Kyle mengambil menu daging giling untuk dioper ke Sarah Dan dimasukkan ke dalam sarung bantal kursi milik Jimmy Maka jebakan untuk Jimmy pun telah selesai Tak lama kemudian, Tom datang bersama dengan Jimmy Begitu juga dengan Kate, yang sudah berganti baju seksi milik Serena Tom beserta anak-anaknya pun tampak terkejut Saat melihat penampilan Kate yang tidak seperti biasanya Saat Tom akan duduk, Serena memintanya untuk bertukar posisi dengan Jimmy Agar mereka bisa duduk di sebelah pasangan masing-masing Tom yang tidak mengetahui apapun soal rencana Sarah Setuju dan langsung menduduki kursi Jimmy yang sudah diisi daging Sarah berusaha memberitahu ayahnya dari ujung meja Tapi sepertinya Tom tidak mendengarnya Mencium bau daging? Dengan brutal gunner berlari dari bawah meja Menuju bantal Tom yang telah terisi daging Acara makan siang pun berubah menjadi kekacauan Hingga membuat Tom dan Jimmy terlempar jatuh ke dalam danau Mau tak mau, keluarga Baker pun kembali pulang ke perkemahan mereka Sebelum kekacauan lain terjadi Esok harinya Elliot datang ke rumah Baker Untuk mengajak Sarah bermain papan seluncur Saat Sarah sedang bersiap-siap Pada saat itulah Tom mencoba menginterogasi Elliot Tom gak menyangka Ternyata Elliot adalah sosok anak laki-laki yang cukup sempurna Dia pintar dan juga berbakat dalam segala hal Susah bagi Tom untuk mencari kekurangan Elliot Tak lama kemudian muncul Sarah Dan mereka pun beranjak pergi Tapi tiba-tiba saja Tom muncul Dan ingin ikut bermain papan seluncur bersama mereka Tanpa ragu Tom langsung naik ke atas speedboat Dan duduk di antara Sarah dan Elliot Sesampainya di tengah danau Speedboat mulai menarik Tom Yang sudah berdiri di atas papan seluncurnya Ternyata bermain papan seluncur gak semudah yang dibayangkan Dengan konyolnya Tom harus bertahan agar tidak terjatuh Sedangkan di atas speedboat Sarah dan Elliot sedang pdk.t Mereka tidak sadar Bahwa Tom sedang terseret air Tanpa papan seluncurnya yang sudah terlepas dari tadi Saat Sarah menyadari kondisi ayahnya Dia pun berteriak panik Dan menyuruh speedboat tersebut untuk dihentikan Ternyata kesialan Tom belum berakhir Sesampainya didermaga Dia malah terjeblos Karena kayu yang dipijaknya patah Singkat cerita keluarga Becker sedang makan siang bersama di halaman Tom kembali membahas tentang Elliot pada Sarah Merasa keluarganya sedang meledeknya Karena baru pertama kali menyukai seseorang Sarah segera pergi dari sana Lauren pun segera menyusul Untuk mencoba menenangkan adiknya itu Tapi penolakan dari Sarah malah membuat Lauren kesal Sementara itu di tengah hutan Charlie membergoki Anne yang sedang berenang sendirian Lalu mereka mulai berbincang Tentang cara didik ayah mereka masing-masing Anne sebenarnya ingin menjadi pelukis Tapi ayahnya memaksa dia untuk menjadi pebisnis Usai makan siang Tom dan Kate pergi bermain tenis Bersama Jimmy dan Serena Tapi permainan tenis tersebut malah berubah Menjadi ajang pertarungan antara Tom dan Jimmy Mereka berdua berlarian mengejar bola Tanpa menghiraukan istri-istri mereka Tak lama kemudian Tom diberitahu Bahwa anaknya Sarah Ketahuan mencuri make-up di salah satu toko souvenir Tak sampai di situ Masalah lain muncul Saat Mark dan Kenneth menerobos masuk lapangan Dengan mengendarai mobil golf Berkat bantuan Jimmy Sarah, Mark, dan Kenneth berhasil dimaafkan pihak resort Tapi lagi-lagi Jimmy menyalahkan Tom Yang gak bisa mendisiplinkan anak-anaknya dengan baik Tom yang gak terima Akhirnya berdebat dengan Jimmy Dan mereka memutuskan kembali bersaing di Lomba Hari Buruh Untuk membuktikan siapa yang lebih hebat Keluarga Baker atau keluarga Murthog Saat perjalanan pulang Kate bertanya alasan mengapa Sarah mencuri make-up Tentu saja alasannya karena Elliot Sarah ingin terlihat cantik di hadapan Elliot Tapi dia hanyalah gadis tomboy Dia gak seperti Nora ataupun Loren Maka Kate menyarankan Sarah untuk menjadi dirinya sendiri Karena hal itulah yang membuat Elliot tertarik selama ini Sesampainya di rumah Tom langsung mengumpulkan keluarganya Untuk membicarakan perlombaan Hari Buruh melawan keluarga Murthog Mulai saat itu Tom larang semua anak-anaknya bertemu dengan anak-anaknya Murthog Maka latihan untuk perlombaan pun dimulai Loren terlihat gak peduli Dan malah asik sendiri dengan majalah fashionnya Charlie pun lebih tertarik jalan berduaan dengan Anne Maka harapan Tom pun tertuju pada anak-anaknya yang lain Tapi anak-anaknya yang lain pun sama tidak tertariknya pada perlombaan tersebut Si kembar Kim dan Jessica mulai kesal Dengan cara melatih si ayah yang terlampau keras Sarah pun ogah-ogahan saat latihan folly Karena latihan terlalu dipaksakan Seluruh anak-anak Baker terlihat lelah Dan hanya diam selama makan malam Sebelum tidur Kate meminta Tom untuk berhenti melatih anak-anaknya Menurutnya Ini sudah bukan lomba Baker melawan Murthog Tapi adu gengsi antara Tom dan Jimmy Dan saat ini anak-anak mereka terlihat kehilangan rasa hormatnya pada Tom Terutama Sarah Di saat putrinya itu sedang jatuh cinta Untuk yang pertama kalinya dengan Elliot Tom malah memisahkan mereka Karena persaingannya dengan keluarga Murthog Singkat cerita esok harinya Saat sedang berbelanja Kate tidak sengaja bertemu dengan Serena Serena pun bertanya Tentang cara Kate mendidik kedua belas anaknya Karena menurut Serena Suaminya terlalu berlebihan Dalam mendidik kedelapan anaknya Hingga tidak menyadari Kalau anak-anaknya gak merasa bahagia Kate berkata Meski cara Tom dan Jimmy berbeda Dalam mendidik anak Tapi mereka sama-sama ingin yang terbaik Bagi anak-anak mereka Sementara itu di rumah Sarah sedang berusaha memberanikan diri Meminta izin pada ayahnya Untuk berkencan dengan Elliot di bioskop Sebenarnya Tom merasa belum siap Harus melepas anak gadisnya untuk berpacaran Tapi mengingat ucapan Kate kemarin Tom pun akhirnya mengizinkan Sarah berkencan Dibantu Loren yang pandai bermakeup Sarah kini sudah siap pergi berkencan Penampilan cantik Sarah pun membuat yang lainnya tercengang Singkat cerita Pergilah Sarah dan Elliot ke bioskop diantar oleh Jimmy Sebelum itu Tom berpesan Dia akan menjemput Sarah jam 8 malam Tapi rupanya Tom tak sabar menunggu Dia terus memperhatikan jam yang baru menunjukkan pukul setengah 3 sore Maka akhirnya Tom memutuskan untuk pergi saat itu juga Sesampainya di bioskop Tom langsung duduk di kursi bagian atas Agar bisa mengawasi Sarah dan Elliot Yang duduk di bagian bawah Tadi duga Jimmy juga ada di dalam studio Dan duduk persis di sebelahnya Tiba-tiba Tom melihat Elliot sedang berusaha merangkul Sarah Tapi Jimmy berkata Bahwa anaknya itu sedang melakukan peregangan Perdebatan mereka pun mengusik para penonton lain Hingga mereka ditegur petugas keamanan bioskop Bukannya meredah Keributan antara Tom dan Jimmy malah semakin membesar Hingga Tom hampir jatuh karena didorong oleh Jimmy Sarah dan Elliot pun terkejut Saat menyadari ayah mereka ternyata sedang memantau acara kencan mereka Maka setibanya di rumah Sarah mengamuk karena Tom memata-matainya Dan menggagalkan kencan pertamanya Mendengarnya anak-anak Baker yang lain turut kecewa dengan ayah mereka Maka esok harinya saat lomba hari buruh dimulai Seluruh anak-anak Tom menolak untuk ikut Kecuali Nigel dan Kyle Sepeninggal Tom dan si kembar pergi ke acara lomba Tikus di dalam rumah itu muncul kembali Dan kini dia mencuri dompet milik Jake Jake sontak melempar skateboard miliknya ke arah si tikus Hingga membuat lubang besar di tembok tempat si tikus bersarang Ternyata banyak barang-barang mereka di dalam sana Salah satunya bendera tim Baker saat lomba buruh melawan Murtog Mereka pun teringat kembali kenangan bersama sang ayah saat lomba dulu Lalu Kate berkata bahwa Tom sebenarnya tidak ingin mengusik anak-anaknya Tom hanya ingin menjadi bagian dari setiap kenangan anak-anaknya Karena Tom menyayangi mereka semua Sementara itu di tempat perlombaan Tim Murtog sedang melakukan pemanasan sebelum lomba dimulai Jimmy tertawa saat melihat Tom datang hanya bersama si kembar Lalu MC pun mulai membuka perlombaan yang akan diikuti oleh 10 keluarga Di saat Tom sedang memberikan arahan pada Nigel dan Kyle Tiba-tiba seluruh keluarganya datang sambil membawa bendera tim Baker Tom pun tersenyum karena keluarganya ternyata masih peduli dengan dirinya Setelah Sarah dan Tom berbaikan dan saling minta maaf Mereka pun bersorak dan siap untuk berlomba atas nama Baker Henry dan Mark berhasil memenangkan lomba berjalan dengan tangan Lalu Murtog menang lomba balap karung Kim dan Jessica kalah karena telurnya mereka lempar pecah Si kembar Nigel dan Kyle berhasil menambah poin tim Baker saat lomba memanah Charlie berhasil dikalahkan oleh Anne saat lomba menggigit sendok Tom pun kalah dari Jimmy saat lomba berdiri di atas gentong Sejauh ini tim Baker dan Murtog memiliki poin seri Dan tertinggi dibanding tim lainnya Hanya tersisa lomba balapan kano untuk menentukan siapa yang akan jadi pemenangnya Sayangnya ada peraturan bahwa seluruh anggota tim harus ikut dalam lomba kano tersebut Tentu saja tim Baker gak bisa melakukannya karena Nora sedang hamil besar Dengan wajah kecewa, Tom memutuskan untuk mundur dari lomba Demi keselamatan Nora dan kandungannya Tapi tiba-tiba saja Nora maju dan berkata pada Jimmy Bahwa tim Baker gak akan menyerah begitu saja Di pimpin Nora, tim Baker pun bersiap untuk mengikuti lomba kano Setelah terdengar suara tembakan, kedua tim mulai mendayung perahu mereka Saat di pertengahan lomba, posisi tim Murtog dan Baker lumayan seimbang Tapi Nora tiba-tiba terdiam dan berkata bahwa dia akan melahirkan Seluruh tim Baker sontak berteriak panik Tom berusaha memberitahu Jimmy Yang sudah berada di depan untuk putar balik dan membantunya Tapi karena jarak perahu mereka terlalu jauh Murtog gak bisa mendengar jelas apa yang dikatakan Tom Serena berkata bahwa mereka harus putar balik Khawatir terjadi sesuatu dengan tim Baker Tapi Jimmy gak peduli dan menyuruh keluarganya untuk terus mendayung Sementara itu di perahu tim Baker, Nora semakin merasa kesakitan Mark menyarankan agar mereka menepi dan mencari jalan ke rumah sakit lewat hutan Sebagai pencinta alam, Mark tentu tahu rute mana yang harus mereka lewati Maka tim Baker segera mendayung untuk menepi Di perahu tim Murtog, Anne tiba-tiba berhenti mendayung Dia sudah muak dengan segala ambisi ayahnya Dia pun meloncat ke dalam air dan berenang menuju tim Baker Setelah itu, satu persatu anak Jimmy mengungkapkan kekesalan mereka Dan ikut melompat ke dalam air menyusul Anne Karena Jimmy gak kunjung sadar dan lebih mementingkan egonya untuk selalu menang dari Tom Serena pun mengancam Jimmy untuk berubah atau dia akan menceraikannya Jimmy pun terdiam dan menuruti Serena untuk mendayung ke arah tim Baker Sesampainya di tepi sungai, keluarga Baker dan Murtog saling membantu Untuk membawa Nora melewati hutan menuju rumah sakit Setibanya di rumah sakit, Nora langsung dibawa ke ruang bersalin Ditemani suami dan ibunya Lauren pun turut menemani Nora Karena dia akan dijadikan ibu baptis untuk si bayi Sedangkan yang lainnya, diminta untuk menunggu di luar selama proses melahirkan Di ruang tunggu, Tom dan Jimmy sadar Saat melihat kebersamaan anak-anak Baker dan Murtog Lalu datang Anne dan Charlie yang ingin menyampaikan sesuatu pada ayah mereka Charlie yang sudah muak tinggal di kota Memutuskan untuk kembali ke desa dan membuka bengkel di sana Sedangkan Anne berkata, impiannya selama ini adalah menjadi seniman Dengan atau tanpa persetujuan si ayah, Anne akan mengambil kuliah jurusan seni Jimmy sebenarnya ingin yang terbaik untuk anak-anaknya Tapi dia lupa, jika apa yang terbaik menurutnya, belum tentu baik bagi anak-anaknya Singkat cerita, Bud keluar dari ruang bersalin dan memberitahu Tom bahwa cucunya sudah lahir Tom begitu terharu saat melihat Nora sedang menggendong cucunya Sambil merangkul Nora, Bud mengumumkan bahwa dia dan Nora sudah membeli rumah di Danau Winnetka Itu artinya, mereka dan Murtog akan bertetangga mulai saat ini Selain itu, Bud dan Nora akan menamai anak mereka dengan Tom Karena mereka sangat bangga mempunyai ayah seperti Tom Baker Tom pun menitikan air mata saat melihat cucunya yang berada di gendongan Kate Melepaskan anak adalah hal tersulit yang dilakukan sebagai orang tua Tapi liburan keluarga di Danau Winnetka menyadarkan Tom dan Kate Bahwa ikatan anak dan orang tua akan berlangsung selamanya Mereka akan terus belajar menjadi orang tua yang baik meskipun si anak telah tumbuh dewasa Karena apapun yang terjadi, pada akhirnya keluarga akan selalu bersama Dan kisah keluarga Baker pun selesai Terima kasih telah menonton!